Halo netizen, ini adalah All New Astra Daihatsu Aila. Nah, kali ini adalah yang varian X-ADS. Jadi ini adalah All New Astra Daihatsu Aila 1000cc paling mahal. Karena di atas sini langsung ke tipe R yang menggunakan mesin 1200cc. Dan kelihatan banget sih untuk yang varian 1000cc itu, terutama di bagian muka ya. Tapi untuk yang versi di ADS ini ternyata sama aja kecuali lampunya. Jadi untuk lampu yang 1000cc, baik yang tipe M dan tipe X, dia full bohlam halogen. Sedangkan untuk yang R-ADS kan, atau yang R biasa juga udah pake full LED reflektor ya. Tapi untuk aksen-aksen atau perintilan ADS-nya itu sama seperti yang varian R-ADS. Yang pertama ada di bagian grill. Di sini ada kayak cover grill dengan warna piano black. Dan ada efek tiga dimensi berbentuk segitiga ini. Yang kedua adalah blackout panel untuk di bagian tatakan plat nomor. Yang ketiga ada di bagian member bawah itu ada list carbon dengan motif ADS. Dan ada LED DRL di pojokan damper. Jadi sisanya sama seperti yang era ADS yang sudah kita review ya. Lanjut ke samping, velgnya juga ternyata sama seperti yang varian R. Jadi dia velg 14 inci, gun metal, dengan ukuran ban 175-65R14. Rem, disc brake di depan, di belakang tromo, sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, dan untuk yang transmisi otomatis, ada traction control, stability control, dan health service. Lanjut ke bagian samping, di bagian spionnya, dia masih dilipat secara manual, belum ada lampu saya di bagian samping juga, ada talang air di bagian atas, dan ada emboss Aila di bagian talang air yang belakang. Untuk handle juga pertama kalinya, dia modelnya tuh grip type ya, bukan yang pop out, tapi untuk yang tipe X ini dia nggak ada akses, skillless entry kayak yang varian R. Dan ada list atau sticker ya lebih tepatnya, berlogo ADS untuk yang X ADS ini. Ada yang belakangnya tromo. Lanjut ke belakang, sama seperti yang varian R. ADS, dia ada garnish di pintu bagasi ya, yang nggak ada di varian non-ADS. Untuk lampunya juga sama, dia lampunya full bohlam, di bagian pinggir sini aja, lampu rem, lampu sen, dan lampu mundur, dia masih bohlam. Ada emblem Astra Daihatsu, dan untuk yang transmisi otomatis ada emblem CVT, no personilnya ada di sana, lagi syuting. Dan ada emblem Aila, sama varian X. Di sini juga ada sticker, gunakan bahan bakar minimal, auto number 92, karena itu peraturan untuk KBH-2. Ada wiper, terus ada kaca belakangnya yang nggak ada di foger belakang, dan kelihatannya ini nggak ada. Oh iya, dia nggak ada Hummel Stop Lamp ya. Untuk di bagian atas juga ada antena short pole yang bisa dihadapin ke depan gitu. Untuk bumper belakang, polos, nggak ada sensor parkir ataupun kamera mundur ya. Tapi sekarang dia ada akses bagasi yang langsung dari handle belakang sini. Dan untuk bagasinya dia bertambah 33 liter dari generasi sebelumnya, walaupun pelipatan joknya belum bisa dilipat separoh-separoh ya. Di bagian bawah juga ada bar syrup yang salah kaleng. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari all new AstraZeneca Aila tipe X ADS ini ya. Nah, untuk mesinnya, sekali lagi ya, ini adalah Aila bermesin 1000 cc paling mahal. Dan mesinnya masih sama seperti Aila sebelumnya, yaitu 1000 cc 3 silinder berkode 1KR. Dan tenaganya itu 64 HP, torsi 85 Nm, pilihan transmisi juga masih sama, manual 5 percepatan, dan transmisi otomatis yang sekarang berjenis TVT. Semuanya ke ruang depan. Untuk ruang mesin juga masih sama aja, cukup standar, kap belum dikasih peredam, dan ini kita tutup. Oke, sekarang kita lihat ke kamen depannya dari all new AstraZeneca Aila varian X ADS. Dan untuk interiornya, dashboardnya juga sama seperti yang tipe R, mengarah ke pengemudi, dan joknya masih model yang semi-bucket seats, dengan headrest yang 6, belum bisa diatur. Bahannya fabric dengan aksen merah di bagian tengah, dan pengaturannya juga cuma recline serta sliding. Ada tuh sembuka kap tangki di sini. Oke, sekarang kita masuk aja. Dan untuk setir, bentuknya juga sama seperti yang tipe R. Dan pertama kalinya juga di Aila, dia yang, oh wait, oh untuk yang tipe X ternyata dia nggak ada adjustment tilt telescopic ya, bahkan tiltnya aja juga nggak ada. Jadi ternyata tilt steering itu khusus untuk varian R. Jadi masih fix seperti Aila, lama ya, yaudahlah nggak apa-apa. Dan di bagian tengah ada klakson serta airbag pengemudi. Ada tuas lampu di bagian belakang setir, dengan tuas lampu sen. Viper juga intermittent depan belakang. Assessment cluster kiri seperti yang TPR ya. Di sebelah kiri ada tapometer, di tengah spirometer, dan di sebelah kanan ada MID yang layarnya dot matrix ya, Dengan individual door warning juga, terus ada ventilasi AC di sebelah kanan sini, ada aksen bergerigi di bagian atas, dan ada kayak lampu alarm gitu ya. Serta ada tombol untuk mematikan traction control untuk yang varian transmisi otomatis. Ada cik kecil di bagian bawah, ada lacing lebih besar lagi di bagian bawahnya. Untuk pedal, masih model gantung, dan untuk yang tipe X, dia masih menggunakan kunci colok. Ada tos membuka cup mesin di bagian situ. Untuk di bagian door trim, di sini masih full plastik ya. Handle pintunya juga belum chrome. Ada switch, power mirror, tapi belum bisa power folding. Pour window cuma auto down di sisi pengemudi aja, dan sisanya elektrik biasa. Ada window lock, door pocket sama cup holder juga cukup oke, dan ada speaker. Belum ada tweeter di bagian pojokan pilar. Sun visor, baik kanan ataupun yang kiri, masih full loss. Belum ada cerminnya. Sepian tengah pun juga belum ada adjustment manual dimming. Head unitnya untuk yang varian X ADS ini, dia nggak touchscreen ya. Jadi modelnya tuh double dim biasa gini aja. Tapi keliatannya udah ada bluetooth ya, di sini dia menggunakan aftermarket dari Kenwood, DPX 5300BT. Ada knob volume, input aux dan USB. Dan ada sambungan telepon ya, seenggaknya udah ada bluetooth lah ya. Di bagian bawahnya ada ventilasi AC, tombol hazard, dan pengaturan AC-nya. Fungsinya sama, tapi tampilannya berbeda. Jadi untuk yang tipe R kan dia digital ya. Kalau yang di sini dia masih kena putar dengan pengaturan temperatur yang nggak dingin atau dingin. Sirkulasi udara, fan speed sebanyak 4 level, and that's it. Nggak ada buat ngatur arah AC, defogger depan belakang, ataupun heater. Lanjut ke bagian bawah, ada power outlet 12V. 4 penyimpanan, 2 buah cup holder, dan transmisinya sekarang menggunakan transmisi otomatis berjenis CVT ya. Dia ada mode sport, dan ada mode engine brake. Dan untuk yang ADS, dia ada pelakat bertuliskan ADS di belakang sini. Untuk di bagian belakangnya ada parking brake, tempat penyimpanan, cup holder di bagian sini, glove box, belum soft opening. Dan di atasnya juga ada airbag untuk penumpang depan. Oke, segitu aja untuk di bagian kabin depan dari All New Astra Daihatsu Aila, tipe X ADS. Yuk, sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari All New Astra Daihatsu Aila. Wah. Seperti inilah kabin belakangnya. Ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm, dan masih ada 2-3 jari ya di belakang sini. Jadi, karena wheelbase-nya lebih panjang, kabinnya tuh lebih lega sedikit dibandingin yang Aila lama. Tapi, untuk yang Aila ini, dia nggak ada seatback pocket ya, baik di kanan ataupun di kiri. Tapi, seenggaknya ada tempat penyimpanan di sini, ada tempat penyimpanan juga di bagian door pocket. Untuk jok, dia sama seperti di depannya, full fabric dengan aksen merah di bagian tengahnya. Seatbelt juga 3 titik untuk yang di kiri dan kanan, dan yang di tengah dia 2 titik kayak di pesawat gitu. Headrest dia modelnya integrated seperti ini, dan untuk yang di versi X, dia nggak ada grab handle di belakang ya. Baik di kiri ataupun di kanan, dia cuma ada di depan kiri aja. Dan untuk di bagian door trim, sama seperti di depan, dia full plastik. Di sini handle-nya belum chrome, ada switch for window, dan ada speaker sama cup holder. Oke, kayaknya cukup segitu aja untuk di bagian kabin belakang dari... All new Astra DHS Aila, tipe X-ADS. Oke. Cukup segitu dulu untuk review dari... All new Astra Daihatsu Aila, varian X-ADS tahun 2023. Mohon maaf apabila salah kata-kata terdapat penyampaian review. Terima kasih banyak kalian menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan nunggang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.